Terus skema pribadi yang kedua Skema pribadi Pribadi sendiri ya Jadi gimana kita menilai Atau kita punya skema tentang Diri pribadi kita sendiri Misalnya aku ini kayak apa sih Misalnya aku lebih pendiam Kayak gitu Atau kaninya atau Mbak Ana atau Mbak Esti Ngerasa oh aku tuh Aku tuh cerawet Makanya aku masuk komunikasi Kayak gitu ya Ada skema yang berteratur Tentang diri sendiri Terus ada skema tentang jenis manusia Jadi khusus Misalnya pada saat ngomongin Teman oh dia termasuk orang yang Sabar Penyayang Bersemangat atau bagaimana Terus ada juga stereotype Jadi itu skema tentang Pemikiran tentang kelompok Atau golongan misalnya Kalau kita ngomongin Golongan Orang Barat Skema yang ada Di pikiran kita Pertama pikirannya Pasti Oh Orang Barat itu Hidupnya bebas Misalnya Sedangkan Orang Asia Dia lebih tertutup Pendiam Malu-malu Tidak Seterbuka orang Asing Misalnya Orang Barat Misalnya gitu ya Terus skema Atau Peran tertentu Itu apa contohnya Ada yang tahu Halaman 227 2.27 2.27 Ada contohnya Di buku Saya termasuk yang Suka galau Yaitu skema tentang Pribadi diri sendiri ya Jadi bagaimana kita Mendeskribusikan diri sendiri Kalau yang menurut firma Terus Kalau skema peran Ada yang kasih contoh Atau Kalau saya lanjutkan Skema peran Di buku 2.27 Apa Hayo Iya Benar Benar Saya sebagai seorang Iya Bisa Jadi kayak gini Kayak misalnya Guru bisa Grace Manggilnya Astia Jadi guru TKW Mahasiswa Gitu bisa Jadi Gimana skema kita Tentang Seorang Guru sih Oh guru itu pendidik Oh Alus orangnya Misalnya gitu Oh bapak-bapak guru Yang zaman dulu Itu pakai sepeda Pakai tas kotak Misalnya gitu Kita ada Ada skema tersendiri Gitu ya Terus kalau mahasiswa itu Zaman sekarang Lebih fashionable Atau kayak gimana Terus kalau TKW itu Wah duitnya banyak Kalau di skema saya TKW itu Duitnya banyak Ya Gitu Jadi Walaupun itu terstruktur Amin Amin Ayo makanya Jejain yuk Ketemuan yuk Iya gitu Jadi gitu ya Tentang skema Terus ada skema Tentang kejadian Atau naskah Yang keenam Itu jadi Urutan standar Dilaku Oke Jadi urutan standar Dilaku setelah Jangka waktu Tentu Misalnya Kita ada skema Bahwa Bangun tidur Apa sih yang dilakukan Biasanya Kayak gitu Itu kan ada runtutannya Itu tentang skema Tentang kejadian Naskah misalnya Gosok kiki Bangun tidur Terus Langsung telpon pacar Misalnya Nah kayak gitu Atau Bangun tidur Kita punya skema Tersendiri Kalau Bangun tidur Salat subuh Terus Nyiapin makanan Buat Apu Apa Apa Amak Misalnya Kalau jaga Amak sama Kakek Begitu kan Itu ya Terus Selanjut Yang kedua Itu ada Teori atribusi Atribusi itu apa sih Atribusi itu Tentang Sifat-sifat ya Atribut Atribut itu sifat ya Biasa indeksnya Itu tuh Atribusi itu Kalau menurut Kelly Itu proses Mempersepsikan Sifat-sifat Yang sudah ada Pada Satuan-satuan Jadi Teori atribusi Di sini itu Menimpulkan Penyebab-penyebab Dari perilakut Seseorang Misalnya Gimana sih Dia Akhirnya Memandang Memandang Akhirnya Kenapa sih Memangin pacar lagi Kenapa sih Si Si A Mutusin si B Nah ini Di teori atribusi Itu Bahas tentang itu Bisa Kalau di komunikasi Pemasaran Bisa ngomongin Kenapa Si A Akhirnya Memilih Produk A Sedangkan Si B Memilih Produk D Kayak gitu ya Itu Dipelajari Di teori atribusi Jadi Penyebab-penyebabnya Kenapa Nah itu ada Empat penyebab Kriteria Orang Cenderung Lebih Bertendensi Untuk Mengacu Pada atribusi Eksternal Atribusi eksternal Itu Atribusi Dari Luar ya Kalau Interen kan Dari diri kita Mau Penyebab Kita Penyebab Si A Ya Benar Luar Jadi Kalau Interen Itu Lebih ke Mood Sikap Sifat Kayak gitu Kayak gitu ya Kalau Eksternal Itu Lebih dari Luar Jadi Kalau Ini Penyebabnya Ada Empat Itu Distingsi Atau Defensiasi Yaitu Pembedaan Jadi Adanya Ampamanya Ini Halaman Oh Halaman 230 Itu Ada Distingsi Atau Perbedaan Misalnya Ternyata Si Rinso Eh Produk Rinso Itu Bagus ya Lebih Bagus Dari 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 Daya Karena Enggak Enggak Terlalu Panas Di Tangan Atau Dibedain Sama Tek Dari 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 Pembedaan Dan Orang Akan Lebih Tanding Sih Ke Yang Itu Terus Konsistensi Dalam Waktu Misalnya Pada Waktu Apapun Empamanya Ngomongin Tentang Ganti Selain Dari Dari Kalau Di Buku Ini Ngomongin Tentang Sinetron Misalnya Teman-teman Suka Sinetron Apa ya Sekarang Gak Tau Ya Gak Ngikutin Sinetron Ngomongin Acara Terkintu Ngomongin Indonesian Idol Gitu Horror Ya Bener Nah Atau Programnya Langsung Aja Ngomongin Indonesian Idol Atau American Idol Itu Walaupun Si Walaupun Si Acara Itu Atau Program Indonesian Idol Itu Pindah Jam Tayang X Factor Bener Aku Nggak bilang Aku Nggak bilang Oke Nah X Factor Walaupun Malam Tapi Karena Ataupun Di Indonesia Itu Lebih Sore Sedangkan Disini Disini Kita Nontonnya Malam Kayak gitu Lebih malam Tapi Kita tetap Nonton Acaranya Karena Kita Suka Gitu Nah Itu Konsisten Dalam Acara Ini Walaupun Ada Maksudnya Walaupun Ada Acara Yang Sama Tetapi Kita Akan Tetap Milih X Factor Itu Misalnya Di Satu Kejadian Yang Sama Eh Suatu Jam Yang Sama Ada X Factor Sama Sama Ada Maksudnya Idola Cilik Eh Nggak Cilik Fatin Iya Bener Iya Suka Fatin Tapi Bagus Bagus Emang Kok Jadi Ngeloin Ini Acara Oke Tadi Sampai Kemana Konsisten Jadi Ada Acara Apapun Moknya Sejenis Atau Moknya Rimso Sama Attack Akhirnya Milih Rimso Itu Konsisten Dalam Produk Atau Acara Terus Ternyata Bukan Ada Saja Tapi Itu Maksudnya Kadang Ketika Pihak Eksternal Itu Menyatakan Juga Bahwa Dia Juga Suka Moknya Juga Suka Fatin Kayak Gitu Ya Atau Suka Agus Kayak Gitu Ternyata Jadi Kita Merasa Terdorong Eh Apa Namanya Semakin Semakin Kuat Gitu Kalau Kita Ternyata Ada Bukan Hanya Anda Saja Yang Suka Kayak Gitu Oke Selanjutnya Teori Teori Produksi Pesan Ini Ada Beberapa Ya Ini kok Disini Selalu Ini Salah Nanti Kita Send Lagi Di Teori Produksi Pesan Ini Ada Beberapa Teori